Dua kantong plastik dengan ukuran 1 on, empat bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng. Peristiwa ledakan di Asrama Brimob, Gerokol Sukoharjo pada minggu 25 September 2022, sekiranya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan ini mengakibatkan seorang polisi menjadi korban hingga mengalami luka bekar 37 persen. Korban tersebut bernama Brip Kadir Gantara. Peristiwa ini membuat publik penasaran dengan sosok korban ledakan di Asrama Brimob, Gerokol. Korban merupakan anggota Polresta Solo bernama Brip Kadir Gantara Pradipta, usia 35 tahun. Ia pun menjadi orang yang membuka paket berwarna coklat hingga meledak. Diketahui terdapat paket yang mencurigakan di rumahnya tempatnya di Asrama Brimob, Gerokol. Kecurigaan itu timbul lantaran alamat yang tertera di paket berbeda dengan alamat rumahnya. Selain itu, nama penerima paket juga bukan atas dirinya. Brimob Kadir Gantara pun kemudian memilih membuang paket itu ke tanah lapang yang ada di sebelah rumahnya. Belum sampai ke tanah lapang yang dituju, paket itu meledak di dalam rumah. Saat peristiwa itu, di rumah Brimob Kadir Gantara pun ada istri dan anak. Namun beruntungnya keluarga Brimob Kadir Gantara selamat tak mengalami luka akibat ledakan. Meski memang efek ledakan ini cukup keras, pasalnya mobil Brimob Kadir Gantara yang terparkir di luar rumah disebut-sebut mengalami kerusakan. Sementara Brim Kadir Gantara mengalami luka bakar hingga 30 persen dan dalam kondisi sadar, korban pun dibawa ke rumah sakit Indra Yati Solo baru dan telah dirujuk ke rumah sakit Muar di Solo. Sumbu petasan, hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indra Mayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono Indra Mayu, sudah kita amankan di Pores Indra Mayu. Penerimanya adalah Saudara A di wilayah Kelaten, sudah saya amankan di Poresta Surakarta, bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan rasia satu tahun yang lalu terkait paket pesanan online namanya gugur hitam yang diduga petasan, yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus di wilayah Kelaten. Artinya, saya pasti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!